Pegang salah satu tangannya, aku bilang, Aku mohon, ini ada yang salah. Itu sebenarnya aku sudah berharap banget, karena aku persiapkan diri juga, aku persiapkan mental, dan aku percaya, saat itu aku percaya, kalau misalnya nanti aku dipercaya untuk jadi ibu, pasti pada saat itu aku memang bisa. Jadi, pas ngeliat hasil itu pagi-pagi banget, kayak yang nggak tahu mau ngomong apa ya, nangis aja, kayak bener-bener nggak ngomong apa-apa, dan itu, wow. Terus aku bangunin suami, terus aku kasih tahu, terus dia berdoa, dan kayak yang amazing, speechless. Kayak gitu, jadi aku nggak sabar to be a mom. Karena kelahirannya susah, seharusnya emergency cesar, cuman nggak segera dilakukan, jadi akhirnya anakku stuck di situ, jadi akhirnya itu yang menyebabkan cedera otak. Cuman ketika pertama kali itu, dia indah banget ya, kayak yang so warm, it's mine, rasanya kayak yang aku merasa berarti, walaupun dia kayak nggak terlalu banyak bergerak di situ, tapi terus orang-orang sekelilingku, ada mamaku, ada suamiku, mereka kayak juga takjub gitu. Jadi rasanya, itu, nggak terlupakan sih. Sebenarnya dari, kontraksi yang nggak normal itu tadi, jadi udah dari, aku kontraksinya kan tengah malam, jadi kontraksinya udah nggak normal, jadi aku kayaknya ini, sesuatu yang nggak bisa aku tahan, karena ini terlampau sakit gitu kan. Akhirnya ke UGD, kemudian terus ke Ruang Bersalin, tapi dokternya, masih nunggu dokternya dulu. Nah, di situlah, aku ngerasa ada yang salah, sakit banget, tapi bener-bener yang kayak aku sampai ketarik gitu kan, jadi anaknya tuh bener-bener pengen keluar gitu, tapi susternya tuh mengabaikan aku. Susternya memilih untuk mengabaikan aku, sampai, di situ kan lalu digas susternya, sampai aku pegang salah satu tangkapnya, aku bilang, aku mohon, ini ada yang salah. Ini ada yang salah, aku udah bilang gitu. Tapi mereka, mereka bilang harus nunggu dokternya, bahkan kita tuh sampai minta pindah rumah sakit, karena harus segera sesarkan, sesar tuh nggak apa-apa, I'm fine, nggak mau melahirkan, normal mau sesar, aku nggak masalah, aku bukan ibu yang judging, melahirkannya dengan seperti apa, aku nggak masalah, aku poin tahu banget saat itu, anakku tuh harusnya, keluar dia sampai minta keluar gitu loh, sampai, yang aku sesali, itu kenapa aku nggak maksa saja pada saat itu, karena sebenarnya aku juga percaya sama mereka, cuman mereka tuh, itu yang berusaha aku lepaskan, berusaha aku ikhlaskan, aku pengen energiku untuk anakku aja, energi positifku untuk anakku aja, jadi ya, ini cerita aku sih, seharusnya aku mengusahakan lebih gitu, karena aku tahu pada saat itu, ketika anak mau keluar, itu harusnya aku nggak pasrah-pasrah aja, walaupun aku sudah kayak berusaha sambil di tengah rasa kesakitan itu kan, seharusnya aku bener-bener yang teriak, ayo pindah gitu, eratnya harus keluar gitu, segera gitu, dan nggak peduli, di mana rumah sakitnya, karena sebenarnya rumah sakit itu pun juga, gimana ya, bentuk, bentuk usahaku untuk menghargai mamaku gitu, jadi mamaku pengen banget di rumah sakit itu, rumah sakit itu tuh rumah sakit bagus, nggak yang, apa namanya, sembarangan tiba-tiba aku kemana gitu, nggak, sebenarnya rumah sakit yang sudah terencana, terus, apa namanya, oksigenku juga yang punya rumah sakitnya, jadi itu relasinya mamah gitu lah, jadi mamah lebih berharap kayak, dan ini dekat banget sama rumah gitu, jadi apalagi gitu, kenapa nggak di situ aja gitu kan, jadi ya, ya sudah aku ke situ, sebenarnya, aku udah, bagian itu udah aja sih, kayak maksudnya udah nggak apa-apa, apapun, apapun, anakku udah di dunia ini, jadi udah, dan selamat, karena sebelumnya hampir nggak selamat ternyata, aku baru tahu dari, kan aku habis dari rumah sakit bersalin itu, aku pindah ke rumah sakit yang ada ICU-nya, ada NICU-nya kan, jadi ICU khusus bayi, nah di situ aku baru tahu dari dokternya, kita tuh, aku sama suami kelules gitu, kayak yang, dokter ini hasilnya kapan gitu kan, karena kita tengah malam langsung dibawa ke, apa namanya, ke rumah sakit itu, ya kan NICU, dokternya tuh, kebingungan banget, bu, anak ibu tuh hampir nggak selamat, dan kita baru tahu itu, rumah sakit yang lama tuh, nggak ngomong apa-apa gitu, jadi kayak yang, ya itu, wow, yaudah akhirnya aku sudah bersyukur aja sih, jadi, gimana pun melahirkannya, sempat semalam di rumah, di rumah orang tua, satu hari, masih satu hari, jadi, dan aku tuh satu hari boleh pulang, harusnya kan tiga hari ya, cuma karena mungkin rumahnya dekat, atau apa, whatever the reason, I don't really know, terus habis itu akhirnya, aku pulang, anaknya, itu nggak mau menyusu gitu, tapi banyak yang bilang juga ya, mungkin karena dia masih tidur, menyusunya memang harus, di paksa disusuin, setiap dua jam sekali gitu, tapi dia tuh, nggak terlalu bergerak gitu, dan nggak kayak, tidur terus kayak, nggak terlalu membuka mata gitu kan, sampai akhirnya malam, aku pikir itu karena, cahaya kamar ya gitu, cahaya kamar yang nggak terlalu terang, atau gimana tuh, kulitnya memiru semuanya gitu, kayak lebih biru ya, aku keluarin lagi gitu, terus habis itu tiba-tiba, matanya dia kayak, gimana sih, kayak terbuka, kayak putih semua gitu, aku tanya lagi ke kakak, tanya ke suami, ke mama, tanya semua anggota keluarga di rumah, ini apa, ada yang salah nggak sih, karena perasaanku bilang, ini ada yang salah gitu, kayaknya cuman, kayak lagi, mau tidur aja ya gitu, tapi habis itu, aku merasa, nggak ini ada yang salah gitu, walaupun semua orang bilang, bilang kayaknya, nggak, cuma perasaanmu aja, akhirnya, karena aku merasa ada yang salah, aku ke rumah sakit, yang tempat aku melahirkan, karena cuma di belakang rumah aja kan, di situ lama banget, lama banget ngedetectnya, terus abis itu, ke dokternya juga, apa namanya, dokter anaknya, itu nggak dipegang, nggak apa, itu cuman ditengok gini doang, dan itu bener-bener, bikin sakit hati banget sih, cuman bilang, oh kayaknya PJB bu, gitu, PJB itu jantung bawaan, dan segampang itu, untuk nyium mom, menurutnya, dokternya pikir kayak, gampang aja gitu ya, diterima gitu, PJB gitu, padahal ternyata, worse than that gitu, jadi, akhirnya, setelah dimicu, baru tahu kondisi anakku, gara-gara proses melahirkan itu, tertahan begitu lama, dan itu hipoksia, jadi kayak udah kekurangan oksigen, udah kekurangan, aliran darah ke otak, jadi kalau nggak ada oksigen, dan nggak ada aliran darah, otak itu tidak akan berfungsi, tidak akan hidup gitu, jadi udah detik-detiknya itu, harusnya kan 5 jam, 6 jam itu maksimal, 2 jam itu hampir 6 jam, jadi, kayak yang memang cedera otaknya, udah parah, akhirnya 1 bulan dimicu, gitu, nah disitu deh, akhirnya aku tahu kalau anakku, waktu itu diagnosanya, mikrosefali, global developmental delay, jadi emang, keterlambatan tubuh kembang, keseluruhan cerebral palsy, itu setelah-setelahnya, kayak setelah 1 tahun, karena harus lihat dulu motoriknya, seperti apa, jadi, dengan adanya mikrosefali itu, lingkar kepala yang lebih kecil, karena otaknya tidak berkembang, karena cedera otak, itulah yang sebenarnya, jadi akar permasalahan, dari semua tubuh kembangnya dia, itu, saya sama suami, kayak yang, ketika pertama kali, lebih mengejutkan, ketika dokternya bilang, anak, anak ibu hampir gak selamat, sih sebenarnya, jadi ketika diagnosa itu, kayak yang, ya, what we could do, kalau browsing tentang mikrosefali, itu ngeri banget sih, sebenarnya, gitu, jadi kita persiapkan diri, karena kita udah bersyukur banget, anak hidup, gitu, jadi itu udah, rasa syukur yang melebihi, apa ya, untuk menghadapi diagnosa itu, kayak, wah parah sih, kalau itu udah yang, ngebayangin future itu, Mbak Astra, ngebayangin, nanti besarnya seperti apa, kondisi fisiknya akan seperti apa, ketidakmampuannya akan seperti apa, future banget sih sebenarnya, ya, semua ibu pasti punya ekspektasi, ketika mengandung ya, pasti punya ekspektasi, dan seribu, pelan, pelan sih yang kita, pikirkan, ternyata semua itu, itu bukan hidupku, jadi, emang dari awal mungkin aku menginginkan hidup, yang bukan hidupku sebenarnya, jadi, itulah yang bikin kecewanya lebih besar, sampai akhirnya aku harus, sadar diri bahwa, oh, ceritaku tuh gak begitu, gitu, kondisi anakku begini, ceritaku begini, gitu, jadi ya, aku berusaha menerima itu sih, karena sebenarnya permasalahan utama, aku gak punya kepercayaan diri, sebagai diriku sendiri, itu sih yang paling sedih, jadi, ketika aku dihadapkan, harus jadi, ibu, dengan anak berkebutuhan khusus, itu kayak, aku harus ekstra gitu, ekstra boosting myself, aku harus percaya diri, aku harus bisa, aku harus, adaptasi super cepat, lebih cepat daripada biasanya, gitu kan, karena dia cuma punya aku, gitu, dan suamiku, jadi aku nganggepnya sih gitu ya, terus, hari-hari itu, karena setelah aku tahu, ketika diagnosa itu mikrosepali, apa yang harus kita lakukan dokter, pertanyaan pertama kan itu, apa operasi, atau apa, gitu, seperti apa sih, ini tuh random banget, gitu loh Mbak Astra, misalnya cuma stimulasi bu, itu, stimulasi apa, gitu, seperti apa stimulasi, ya semuanya stimulasi, karena, tujuannya adalah, kita menubuhkan sel-sel otak yang, mati, maksudnya, menubuhkan lagi, yang sudah mati, ya sudah mati, tapi kita bisa menubuhkan sel-sel otak yang baru, dan sel-sel otak yang baru itulah, sebagai, basicnya anak ini, untuk tumbuh, berkembang, bisa, seperti yang lainnya juga, gitu, jadi kita usahakan itu, usahakan stimulasi itu, itu bingung banget sih, sebenarnya, kalau di tanyaan begitu, tuh yang teringat, masa-masa satu bulan, di ngicu, jadi kita tidur di, karena, di Jogja itu, rumah sakit yang, terbaik untuk yang seperti itu, tuh di Sarjito, itu rumah sakit umum, jadi kita campur dengan semuanya, jadi kita tidur di lantai, tidur di mobil, bahkan aku juga gak mau ngurusin diriku sendiri, yang lainnya pakai, ya setelah melahirkan, kan pasti harus, macem-macem ya, I don't even, take care of myself at all, ya, I don't know what it means, aku gak tau, seperti apa itu, I just, live my life for my baby, aku menstimulasi, habis-habisan lah, ketika anak itu, tertidur maupun, buka mata, karena buka matanya, kayak cuma sebentar banget gitu, jadi dia, seminggu awal tuh, dia emang gak bergerak, enggak buka mata, jadi kayak yang, ya dan dengan penuh kabel, dan segala macem gitu kan, alat bantu, jadi itu, it's hard for everyone in my position, by the way, jadi ya, ternyata aku, kuat juga ya, anakku sih, yang bikin aku bertahan, aku mau mengusahakan hidup, yang layak untuk anakku, anakku itu, yang mau aku, sama suamiku, yang mau banget, aku pengen kehadiran anakku, dan aku, pengen dia juga, menghargai hidupnya, jadi, dia yang bikin aku merasa berharga banget, untuk pertama kali, dalam hidupku, bener-bener yang, wow, kayak, merasa dibutuhkan, merasa, apa ya, unconditional love, itu, literally seperti ini, karena mau, gimana pun, kondisi mentalku, pada saat itu, anak tuh tetap mau, gitu, walaupun, ada masanya, anak ini, gimana sih, kayak menolak aku, mungkin pada saat itu, kondisi mentalku, memang ya, masih, gak baik, karena menghadapi, semua trauma itu, tapi, yang bikin bertahan, ya, anakku, dia bikin aku, sangat berharga, dan itu kayak, yang kata-kata berharga, buat aku itu, hal besar, Mbak Asrah, karena aku, gak pernah melihat diriku, tuh, se-worthy, itu, gitu, gesang natap mataku, dan itu, salah satu, achievement untuk, special needs, bisa berekspresi, menatap mata, gitu, jadi, dari dia bayi, melek-ngemelek, gitu, aku tetap matanya, aku ajak omong, gitu, jadi, ternyata, itu, sampai sekarang, ada manfaatnya banget, karena akhirnya, dia bisa berekspresi, karena ekspresi itu, kan juga, salah satu hal yang, butuh diusahakan, untuk anak berkebutuhan khusus, jadi, ketika dia, tetap mataku, terus, habis itu, dia pegang rambutku, terus, peluk aku, walaupun, kayak, yang sebenarnya, dia pengennya tuh, hari-hari, lebih ke, papanya, tapi ketika, perhatian itu, hanya untukku, itu, wow banget sih, ya, bahkan, ya, kayaknya cuman aku yang digituin, ya gitu, I love you so much, semacam itu, jadi, setiap kali dia natap aku, aku cuman, ya aku bilang, I love you too, walaupun dia belum, dia masih speech delay, jadi dia masih belum bisa, berkata-kata, Gesang, mama sayang banget sama kamu, em, Gesang kamu hidupku, karena aku gak tau kenapa, pas 7 bulan itu, aku pengen namain dia Gesang, dan Gesang tuh artinya hidup, itulah kenapa dia mungkin bertahan hidup juga ya, dan dia tuh bener-bener hidupku, jadi, tiba-tiba aja gitu, aku pengen kasih nama Gesang gitu, nama sangat menarik gitu.